Kita meralih ke berita selanjutnya, Tribunan Sabaru diperbaiki lima bulan yang lalu, jalan depan Jembatan Halong rusak lagi. Jalan di depan Jembatan Wailapu, Halong ke Jembatan Baguala, Kota Ambon kembali mengalami kerusakan. Pada Selasa 16 Mei 2023, sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Timur, di lokasi terlihat kerusakan asfal berada beberapa titik terjauh dari Jembatan Wailapu. Jalan tersebut baru diperbaiki bersamaan dengan rampungnya perbaikan Jembatan tersebut pada Desember 2022 lalu. Pantauan juga, kerusakan terparah berada di depan tempat pengisian mobil tangki air nampak sekitar 20 meter jalan asfal yang mengalami kerusakan parah. Beberapa kendaraan yang melintas pun menurunkan laju kendaraan meski kerusakan jalan berada pada posisi menanjak. Bahkan ada kendaraan roda 2 yang melewati garis pembatas jalan untuk menghindari jalan berlubang itu. Salah seorang pengendara roda 2, Arifin mengatakan jalanan rusak itu sangat membahayakan pengguna jalan. Dirinya juga kecewa lantaran jalanan yang baru beberapa bulan mulus kini sudah kembali rusak. Arifin berharap agar jalan tersebut bisa segera diperbaiki agar tidak membahayakan pengguna jalan. Bahkan bisa saja menimbulkan kecelakaan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!